Hai semangat pagi, jumpa kembali bersama bu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat ya. Pagi ini, bu guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan, masa seputar proklamasi, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan bu guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, apakah kalian sudah siap semuanya? Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Berikut ini adalah Insinyur Soekarno sebagai proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal, pandai, berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai Singapodium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indicef School di Tulung Agung hingga memperoleh gelar insinyur di Teknise OGRS School atau THS yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, berikut ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1957. Dan beliau ini adalah Bapak Kooperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Mohamad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempu di Europose Lagerie School atau ELS di Bukit Tinggi hingga Handels Middle Bear School atau HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Nah, anak-anak agar kalian lebih memahami tentang proklamator, coba kalian baca wacana atau teks berikut ini ya. Kalian baca dengan baik dan juga seksama agar kalian bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang proklamator. Nah, anak-anak demikianlah sebuah teks atau wacana yang berjudul proklamator. Kalian pastinya sudah tahu ya sejarah tentang proklamator. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaan pertama, siapakah nama tokoh berikut? Kedua, kapan dan dimanakah beliau dilahirkan? Dan yang ketiga, bagaimanakah riwayat pendidikannya? Nah, yang pertama ini adalah Insinyur Soekarno yaitu Presiden Republik Indonesia pertama. Dan beliau ini dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901. Nah, berikut ini adalah riwayat pendidikannya. Selanjutnya, julukan apa yang diberikan kepadanya? Dan mengapa dijulukin seperti itu anak-anak? Kemudian yang kelima, apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian tahu siapa nama tokoh berikut? Lalu kapan dan dimanakah beliau dilahirkan? Serta bagaimanakah riwayat pendidikannya? Ya, benar sekali. Tokoh ini bernama Dr. Randes Muhammad Hatta. Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902. Dan inilah riwayat pendidikannya. Selanjutnya, julukan apa yang diberikan kepadanya? Dan mengapa dijulukin seperti itu? Dan yang terakhir, apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Nah, anak-anak, kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kalian tuliskan dengan rapi dan teliti di buku latihan kalian. Anak-anak, tahukah kamu tindakan heroik yang mendukung proklamasi? Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, peristiwa yang pertama adalah peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945. Saat itu, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Saat itu, terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Saat itu, orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Kemudian, rakyat menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Yang ketiga adalah peristiwa heroik yang ketiga, yaitu peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda, gugur, dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik selanjutnya adalah peristiwa heroik Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Mereka merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan, lalu mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Selanjutnya, peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda... Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Berikutnya, peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Rabah. Kemudian, peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai rencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Pada tanggal 14 November 1945, dibalik papan, yaitu di depan markas sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Nah, selanjutnya peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Akagani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Berikutnya, peristiwa heroik di Makassar. Saat itu, Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Ya, pastinya mereka menyambut dengan suka cita ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945? Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa saat itu terjadi insiden bendera di Hotel Yamato. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Pertanyaan selanjutnya, peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Nah, anak-anak, pastinya sudah tahu ya, bahwa pada tanggal 15 Oktober 1945, saat itu pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang. Akibatnya, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas, sehingga dibangunlah Tugu Muda di Semarang. Nah, anak-anak, kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Dan, apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, tuliskan jawaban kalian di buku latihan kalian masing-masing. Anak-anak, seluruh rakyat di berbagai daerah, dari berbagai suku, agama, dan golongan, penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur, saling bahu-membahu, melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan juga golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan ya, gambar burung Garuda berikut ini. Pada burung Garuda, tertulis kalimat Bineka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Suta Soma, Karangan Emputan Tular, yang memiliki arti, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, untuk menerapkan nilai-nilai Bineka Tunggal Ika dalam keberagaman, kita harus menyadari perbedaan itu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri ya. Dengan cara menghormati dan menghargai perbedaan, itu justru membuat hidup kita makin indah. Anak-anak, kamu tidak dapat hidup sendiri ya, kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kamu juga dapat membantu orang lain, jadi kita saling membantu. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tenteram. Nah, apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Ya, benar sekali, tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa curiga dan hidup tidak akan nyaman. Anak-anak, salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah adanya tradisi gotong royong. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Nah, anak-anak, Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum Wr. Wb